Jangan lupa untuk follow instagram kita at mvphids, supaya kamu dapat update terbaru Halo, siang Tante Tante, pokoknya Santi udah mantep, nanti kalau lebaran Santi mau pakai baju kurung kayak gini Boleh juga Lihat deh, modern aja klasik, tapi masih tetep modern Ya kan? Eh, Ante mau pakai kebaya apa? Belum kepikiran Kamu aja dulu, kalau udah mantep segera hubungi Tante Ina, penjahit langganan Tante Tapi lebaran udah deket, apa dia sanggup ya Gak tau deh, Kamu aja sendiri yang hubungi dia Jadi Santi ngubungi sendiri Udah Aduh, 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 iam, kamu tuh kalau jangan liat-liat kek Kok Mbak Santi yang salah nyalain iam sih? Ya makanya, justu gomelnya lo kasih tau gue kek Ini namanya kemajuan jaman Mbak, yang salah jadi bener, yang bener jadi memble Wuh, dasar, sorry deh em, iya deh gue yang salah Emangnya Mbak Santi lagi ngapain sih? Kok palanya sampai melintir gitu? Aduh, ini deh Itu loh Tante Ibu? Kenapa Mbak? Aduh gak tau deh, pokoknya lain banget sih yang Mbak kayak biasanya Kemain-kemain aja bikin acara buat lebaran Waduh, semangatnya 45, yang tau sendiri kan? Sekarang malah cuek bebek kayak gitu, pakai ngelamun segala lagi Waduh, gak ada apaan sih ya Mbak? Gak tau Mbak, sebenernya ibu diem begitu udah dari kemarin Mbak Hah? Kemarin? Iya Kayaknya gak ada apa-apa deh, biasa-biasa aja Aduh, Jor, gak mungkin dong kalau gak ada masalah Butinya tante jadi berubah begitu, sering ngamun Malahan kayaknya jadi cuek bebek Apa? Cuek bebek? Sejak kapan mama cuek bebek? Mama kan biasanya paling doyan kalau ngomong, bawel gitu Atau... Mama lagi sakit gigi kali ya? Atau... Oh iya, sekarang kan belum puasa Mungkin mama jadi ngurangin ngomong, takut puasanya batal Hei, Jun! Hei, Jun! Jun, gue tuh serius lagi, mama ketauan-ketauan Bel, bel, bel Iya, abisnya non-santi bergerak seenap Jauh mungkin jatuh jaduh 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 Jauh main Makanya ga bakalan ada asap bos, kalau ga ada api Siapa yang nyalain api? Terus apa coba artinya? Jangan main korek api sembarangan, nanti bisa kebakaran bos Lucu... hahaha hahaha yee jangan hahaha hahaha dulu jangan jangan apa yang dikatakan non santy itu ada benernya bos lebih baik kita selidiki dulu iya juga ya om ya nah Jun punya ide apa kita ke bawangnya sekarang ya oh ya sampe tantut apa mana itu lama bos di darah sebelah kartu ah kebetulan heboh amat sih bos mau ngapain sih berenang ah hah berenang aduh si bos dari penyakit pasti dimarahin mama tuh bos asik yaaah loh kok mama gak marah sih udah ah ini gak jadi berenang aja barangkali ada sesuatu yang mengganggu fikirannya bos iya kali ya eh om kayaknya ada yang gak beres nih om biasanya kalo sore sore gini Jun berenang mama tuh ngomel ngomel tapi ini kok nyantai aja ya iya ya ini pasti something wrong deh bos iya cengsita iya saya sekarang kok jadi gak semangat deh emangnya ada masalah sih ini soal mas bundan dia sekarang ini lagi sibuk terus malahan saya sekarang gak pernah diperhatikan lagi pokoknya sekarang ini saya lagi gak semangat iya makasih ya iya ah yang bener San masa mama ngerasa kayak gitu aduh Jun bener lagi orang tadi gue denger sendiri kok papa sibuk kerja malah buka puasanya aja di kantor nah mungkin karena itu jadi tante ngerasa kalo perhatian om tuh udah gak kayak dulu Jun wah ini kan bisa gawat kalo kayak gini Jun gimana tuh om iya juga ya gimana caranya ya ini bukan soalan kecil loh San ini masalah gede bos bagaimana kalo kita yang mendamaikan bos bener juga ya apanya yang bener sih Jun dia tadi kan gue gak ngomong apa-apaan iya maksud gue bener yang lu bilang tadi San aduh bilang apaan sih Jun bilang apa ya eee apasih tadi pokoknya masalahnya bakal jadi gawat San bener aduh udah gak tau aku pusing 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 tinggal aku lu tuh kayak gitu banget sih lu tuh lagi mabuk kelakduren kali ya lu kan tadi bilang aduh Jun lu kan tadi kan bilang kalo masalahnya itu bakal jadi bahaya gimana sih sorry deh San sorry gak konsen gue kan cuman pengen ada di sini doang kalo perkataan itu bener yaudah selalu punya ide apaan idenya apa ya jalan satu-satunya kita masih ngomong sama papa ngomong sama om iya San kalo papa sendiri udah tau masalahnya tentu persoalan ini akan lebih gampang untuk kita selesaikan nanti gak lo? yaetap juga ide lewat terus kapan dong? besok? enggak bulan depan ya besok dong oke? oke oke aduh banyak duit nih ya iya dong ini kan buat barang pas jahitan Jun soalnya ntar kalo lebaran gue pengen pake kebaya hahaha tapi Tanto Ina kayaknya seduk banget Jun jadi dia gak bisa ngejahitin dong aja dia punya kebaya yang udah jadi karanya aku buat duit buat saya iya tapi tutup dong tasnya kalo ada copet gimana? ah don't worry lah masa gedung perkantoran kayak gini kerennya banyak copet keliaran gak mungkin dong emang pasan ah lolosan kalo diomongin eh orang jahitan itu bisa aja ada dimana maha dimana mungkin sih perkantoran sekeren gini ada copetnya kamu tuh ah bos udah nih bos buluannya bos harap banget diburu kering deh bos enaknya diapa ini orangnya bos nah apa 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 Oh, jangan lupa, jangan lupa. Udah, udah, udah. Eh, enggak, enggak. Enggak, tadi di dalam lift ada yang menyopet aslo. Heran kan? Tampangnya aja keren. Hah, yang bener, Jun? Iya, makanya gue bilang juga hati-hati. Jangan mengundang orang untuk menyopet. Biar dia yang terlantai, gue ati api. Ya, yuk. Pak, lagi sibuk nih? Enggak sibuk banget sih. Tapi tadi Papa habis selesai bayar zakat sama Sodako, besok kan Lebaran, jadi Papa pengen semuanya selesai hari ini. Ada apa nih kok Tungben? Hah? Kedupain aja deh, Pak. Pak gini, Papa ngerasa gak sekarang kalau Mama udah berubah? Ya, Papa sih merasa akhir-akhir ini Mamamu agak-agak berubah gitu. Hmm, mungkin karena Om akhir-akhir ini sibuk banget, Om. Ya, memang Om agak sibuk sih. Akhir-akhir ini jadi kurang perhatian. Tapi kan kalian tahu, suasana moneter saat ini kan lagi sulit. Jadi kita mesti kerja lebih keras. Iya, tapi keluarga juga kan penting, Pak. Apalagi sebentar lagi Lebaran. Masa sih Papa gak biarkan suasananya jadi dingin terus? Hmm, Papa tuh juga gak mau suasana kayak gini, Jun. Tapi kamu kan tahu, Mamamu itu sulit diajak komunikasi. Coba, kamu bantu Papa deh. Coba gimana aja, Pak? Ayo. Gimana ya? Nah, gini aja, Pak. Wanita kan paling senang kalau dikasih hadiah. Papa kasih hadiah buat Mama. Siapa tahu suasananya jadi cair kembali. Gimana, Pak? Boleh. Oke juga. Tapi kan kamu tahu, Mamamu itu kalau udah ngambek. Aduh, sulit. Itu kayak gitu tuh udah dari masa pacaran dulu. Udah, pokoknya gini aja deh, Om. Om tenang aja, biar Sati sama Jun ntar yang ngatur waktunya. Hmm, Akur. Pokoknya Papa sekarang tinggal nyiapin hadiah istimewa aja buat Mama. Oh, oke. Itu sih gampang. Enakan, bikin acaranya pas malam takdir aja, Jun. Malam takdiran? Iya, gue setuju, San. Kita bikin malam yang berkesan. Iya, Bos. Soal pilihan lagunya, serahkan Om Jin aja ya, Bos. Kita pinjem kaset siiem, Bos. Lagu-lagunya enak, pasti asik buat joget deh, Bos. Enggak, enggak cocok. Ih, kamu lagi mabuk kerupuk kali ya ngomong sendirian. Enggak cocok kapan sih? Enggak, enggak. Gue setuju kok. Nah, kita bikin nanti Papa dan Mama tuh harus damai lagi. Iya. Eh, tapi ngas ruangannya kapan, Jun? Besok kan udah malam takdir. Lu enggak usah pusing, San, mikirin dekorasi. Pokoknya soal itu gue yang tanggung jawab. Yeh, si Bos pake repot-repot. Udah biar Om Jin yang tanggung jawab deh. Eh, kalian di sini tuh. Dari tadi Papa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gak ada yang jawabin. Eh, Tante mana? Oh, Tante lagi belanja sama Mie, Om. Ah, kebetulan. Jun, ini hadiah yang Papa bilang buat Mama. Boleh, Pak? Kamu bungkus yang rapi, terus nanti atur. Gimana ngasihnya ya? Wah, bungkus banget. Kamu istirahat dulu ya? Iya, Pak. San, lu yang bungkusin deh. Ya, bungkusnya nggak ada, Jun. Yaudah deh, entes nanti beli dulu. Besok pagi nanti bungkusin ya. Oh, jadi sementara gue pegang aja dulu ya. Oke, pokoknya besok malem kita bikin kejutan. Oke. Eh, tapi San, lu yakin usaha kita mendamaikan mereka ini berhasil? Hmm. Soalnya Mama tuh kayaknya lain marahnya sama Papa. Mama tuh marah banget. Terus waktu soal tadi lu kan lihat sendiri. Mama nggak sapaan sama Papa. Pas bukaan nanti juga pasti si ijem yang sibuk. Masalah sama seharian di kamaran lu. Aduh, udah-udah, Jun. Namanya juga usaha kan. Yang penting kita kudu optimis. Ya kan? Luas dulu ya. Gitu ya. Jun. Eh, lu bikin balusan kecil di kapu. Seolah-olah ini udah ada santai gitu. Wah, pasti Papa terharu, Cik. Sip, gampang. Eh, Jun. Adainya Om mana? Ini apa? Oh iya. Wah, bagus banget Jun. Aduh, empuk. Perbahan ah. Aduh, tiduran angat. Beres. Mana ya sih? Eh, Jun. Pokoknya masalah bunga itu lu yang tangan jawab ya. Beres. Pokoknya jangan takut deh, San. Nah, pokoknya masalah ini Om jangan takut tahu. Jadi biar Om taunya kita aja. Ayo ya. Teman, teman. Eh, masalah dekorasi gimana, Jun? Masalah dekorasi... Pokoknya beres, San. Beres. Semua bisa gua atasin. Ya udah. Pokoknya... Oh, udah lama. Udah aja deh gua bawa ke kamar. Nanti gua kasih sama Om ya. Eh, ini bagi tetesnya. Hmm, ini, ini. Bawak aja nih. Oke. Itu udah ada balik-balik. Oke ya? Oke. Daaah. Si Om mana sih? Om? Om Jid? Om? Ah, gawat nih. Tante jangan sudut terus dong. Ini kan malam takdiran. Hmm, Santi tahu. Pasti Tante lagi mikirin Om. Ya kan? Nggak. Buat apa. Om mu sibuk terus sama pekerjaan. Mana mungkin mikirin Tante. Aduh Tante, percaya deh Mas Santi. Om tuh tetep sayang lagi sama Tante. Nggak. Nggak mungkin. Ah, Mama ngambek terus. Salah aku juga sih, kurang perhatian. Tapi kalau Mama ngambek terus kan segen juga. Masa aku mesti ngomong duluan? Gengsi dong. Siapa? Siapa sih? Hah? Bunga? Just for Papa. With love forever. Mama. Wah, dari Mama. Pokoknya kalau om mu nggak dateng duluan ke Tante. Nggak ada perdamaian. Aduh Tante jangan gitu dong. Ini kan bulan Ramadan. Apalagi malam ini kan malam takdiran. Gimana sih? Beres nggak? Beres dong. Ya. Aduh, tapi gimana sih dekorasinya? Loh, payah deh. Harusnya kan romantis gitu loh. Eh, goyong nih. Ma. Terima kasih atas cinta Mama yang sungguh indah. Papa juga cinta Mama kok. Dan ini buat Mama. Apa ini, Pak? Buka aja. Wah. Bagus sekali. Aku ketujuran. Pak, Pak, Pak. Bikin ruangan ini jadi indah. Oh, cebos. Kamu suka kan? Terang dong. Ini kan indah sekali, Pak. Ini tandan cinta Papa buat Mama. Selamanya. Terima kasih ya, Pak ya. Jun, musik dong musik. Musik ya? Ntar gue sulap. Tenang aja, tenang, tenang. Om. Musik ya? Musik. Jun, bos. San, liat deh. Gue sulap ya di musiknya. Bang, buribang, buribang. Hah? Siapa yang nyalain musik? Barusan Jun yang sulap, Ma. Tapi kok musiknya jadi pung, Jun? Minaladin walfaizin ya, Pak. Maaf lahir batin atas segala kesalahanku, kekilafanku selama ini. Sama aku juga ya, Ma, ya. Banyak salah sama Mama. Dimaafin ya. Sama-sama nol-nol gitu, Ma. Kok orang gembira gitu sih? Ini kan lebaran yang gembira dong. Aku ini lagi eleng si Desi, Pak. Biasanya kalau hari lebaran kini kan ngumpul. Tapi sekarang dia nggak pulang. Ini kan kebetulan pertepatan dengan dia ujian di sana, jadi nggak bisa pulang. Berapa bulan lagi juga pulang. Ketawa dong, dikit. Iya. Nah itu Jun datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafin Jun ya, Pak. Sama-sama. Bapak juga. Banyak salah sama kalian. Om, nalain Jun. Maafin Tante. Maafin Tante. Maafin Tante juga ya, San. Iya, sama-sama. Bu, maafin Iem ya. Pak. Kalau ada salah-salah kata perbuatan. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ibu juga ya. Mas Jun, maafin Iem ya. Sama-sama Iem, gue juga. Maafin ya. Mbak Santi, maafin Iem. Sama-sama, Santi juga ya. Maafin. Ma. Maapur nih, Ma. Iem, ketepannya tadi udah disiapin? Udah, Bu. Asik. Kita serbu. Makan. Makan. Wah, kalau ada musik asik nih. Wah, siapa yang nyalain musik, Pak? Wah, aduh, aduh, aduh. Wah, kok aneh. Lagunya, lagu jahe poongan. Ini pasti kerjaan. Sorry, Bos. Selamat Idul Fitri, Bos. Mana kalian ada salah-salah kata. Sama-sama, Om. Oh, aduh, 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 aduh. Oh, aduh, 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 aduh. Uh, Pak, udah siap? Oh, aduh, 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 aduh. Tunggu, tunggu, tunggu. Lepas, Pak. Lajepan selamat. Oh, iya. Keluarga besar, Jim dan Jun, mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan latin kepada seluruh pemirsa FCTI. Oke. Sot.